Intro Masyarakat di seluruh daerah Indonesia turut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan cara yang unik. Di Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, Karang Taruna setempat menggelar kegiatan dengan penggerak olahraga Universitas Negeri Jakarta. Acara perlombaan ini merupakan program kerja dari Organisasi Penggerak Olahraga UNJ yang memang sudah seringkali mengadakan acara keolahragaan bersama masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Di perlombaan kali ini ada 9 mata lomba yang akan dipertandingkan. Nah kalau kita bisa lihat di sini ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan lomba cari bola. Nah di perlombaan kali ini juga melibatkan dari semua berbagai kalangan usia. Dari anak-anak, dari orang dewasa, orang maja, hingga orang tua. Nah ada juga yang tidak kawan-kawan menarik. Kalau kita lihat di sini ada piala yang kita sediakan bagi para warga yang RT-nya meraih pemenang paling banyak. Menarik sekali bukan? Oke itu aja dari saya. Terima kasih banyak dan ikutin terus sampai selesai. Salam olahraga, jaya! Di daerah lapangan merah 1 Cittayam, Depok, masyarakat setempat melakukan kegiatan karnaval menggunakan pakaian adat sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Aktivitas ini dilaksanakan dengan menggunakan sepeda yang sudah dihias dan ada juga yang berjalan santai mengitari daerah setempat. Para warga setempat pun menggunakan berbagai baju adat daerah Nusantara yang diikuti oleh anak-anak mulai dari adat Bali, Jawa, Padang, dan adat daerah lainnya. Sementara itu, di daerah RPTRA Asoka Jati Padang, Jakarta Selatan, ada hal yang unik. Bukan hanya orang dewasa saja yang bisa mengikuti perlombaan, tetapi Balita pun bisa mengikuti perlombaan yaitu berlomba memakan puding. Siapa cepat menghabiskan, dialah pemenangnya. Diikuti oleh Batita umur 1-3 tahun, perlombaan ini bertujuan untuk melatih stimuli kecerdasan dan motorik anak. Selain lomba memakan puding, ada beberapa lomba lainnya seperti lomba ulat kardus, estafet air, estafet sedotan, dan jenis lainnya yang dapat diikuti oleh kalangan anak-anak sampai orang tua. Terima kasih.